5 Film Terbaik Dari Saif Ali Khan Aktor India, Saif Ali Khan berulang tahun yang ke-52 pada hari Selasa kemarin, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Lelaki yang lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1970 ini, adalah aktor ganteng yang lahir dari orang tua, aktris Sarmila Tagor, dan pemain kriket, Mansur Ali Khan Pataudi. Saif Ali Khan sudah banyak memiliki film hits, dia juga mengantongi beberapa penghargaan bergengsi, sejak debut aktingnya di film Parampara, pada tahun 1993. Di antara banyaknya film yang sudah dibintanginya, beberapa filmnya jadi yang terbaik. Menyambut ulang tahun dari Saif Ali Khan, Info Bollywood Indonesia akan membahas 5 film terbaik dari Saif Ali Khan. Tonton videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. 1. Dil Chahtahei, Rilis Tahun 2001 Dil Chahtahei merupakan film romantis India tahun 2001, yang ditulis dan disutradarai oleh Farhan Ahtar. Film ini berfokus pada masa transisi yang signifikan, dalam kehidupan Asmara tiga teman lulusan perguruan tinggi, yang diperankan oleh Amir Khan, Saif Ali Khan, dan Aksai Kana. Film ini juga dibintangi oleh Preiti Zinta, Sonali Kulkarni, dan Dimpel Kapadia, tiga teman masa kecil yang tak terpisahkan baru saja lulus kuliah. Hubungan mereka baik-baik saja, sampai mereka masing-masing jatuh cinta, dan pendekatan hubungan mereka yang sangat berbeda menimbulkan ketegangan. Dil Chahtahei telah menerima beberapa penghargaan, termasuk dua penghargaan National Film Aware, dan tujuh film Fairware. Saif Ali Khan sendiri menyabat penghargaan Film Fair, untuk kategori penampilan komedi terbaik. 2. Kalho Naho, rilis tahun 2003. Salah satu film terbaik Saif Ali Khan lainnya adalah Kalho Naho. Ini merupakan film romantis tahun 2003, yang disutradarai oleh Nikhil Atvani, dan dibintangi oleh Jaya Bacan, Sah Ruh Khan, Saif Ali Khan, dan Preiti Zinta dalam peran utama. Sus Maset, Rema Lago, Lilith Dubey, dan Delnas Paul, juga membintangi film ini sebagai pemeran pendukung. Film ini mengisahkan tentang Naina Catherine Kapur, diperankan oleh Preiti Zinta, yang jatuh cinta dengan Aman Matur, diperankan oleh Sah Ruh Khan. Aman juga mencintai Naina, tapi dia punya rahasia yang mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, Saif Ali Khan berperan sebagai Rohit Patel, seorang sahabat yang menyembunyikan perasaan pada Naina. Saif Ali Khan menyabat penghargaan film Fair untuk aktor pendukung terbaik, berkat aktingnya di film ini. 3. Hamtum, rilis tahun 2004. Ditulis dan disutradarai oleh Kunal Kohli, Hamtum adalah film komedi romantis India yang ngehits tahun 2004. Film ini diproduksi oleh Aditya Chopra, di bawah Yasraj Films, dan dibintangi oleh Saif Ali Khan dan Rani Mukherjee. Hamtum mengikuti pertemuan dua orang, yaitu Karan Kapur, diperankan oleh Saif Ali Khan, dan Rhea Prakas, diperankan oleh Rani Mukherjee, dan upaya mereka yang penuli K. Liku, untuk saling memahami satu sama lain. Berkat aktingnya yang brilian di film ini, Saif Ali Khan menyabat Piala National Film Award, untuk kategori aktor terbaik, dan penghargaan film fair untuk komedi terbaik. Terima kasih telah menonton! 4. Omkara Rilis tahun 2006 Omkara adalah satu film keren yang banjir bintang ternama, termasuk Ajay Defgan, Karina Kapur, Saif Ali Khan, Kongkona Sen Sarma, Vivek Oberoi, dan Bipasa Basu dalam peran utama. Ini merupakan film drama kriminal tahun 2006, yang diadaptasi dari Otelo Karya William Shakespeare. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Fisal Barwaj ini mengantongi banyak penghargaan, termasuk 3 National Film Award, dan 9 penghargaan film fair. Saif Ali Khan sendiri memenangkan penghargaan film fair, untuk kategori aktor antagonis terbaik, untuk perannya sebagai Iswar, Langda Tiagi. 5. Tanaji, The Ansung Warrior, Rilis tahun 2020 Saif Ali Khan kembali menyabat penghargaan film fair, untuk kategori aktor pemeran pendukung terbaik di film Tanaji, The Ansung Warrior, untuk perannya sebagai Udaib Hansing Rathor. Ini merupakan film aksi sejarah tahun 2020, yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Om Raut. Menyoroti kehidupan pejuang marata, Tanaji Malusare, film ini dibintangi oleh Ajay Defgan dalam peran tituler. Saif Ali Khan dan Kajol juga memainkan peran penting, sementara Neha Sarma, Sarat Kelkar dan Luke Kenny menampilkan akting keren dalam peran pendukung. Film ini dinyatakan sukses besar di box office, dan menjadi salah satu film Bollywood terlaris tahun 2020. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi 5 film terbaik dari Saif Ali Khan, aktor yang baru saja berulang tahun yang ke-52. Kamu juga bisa nonton film-filmnya yang keren lainnya, seperti Parineta, Love Ajkal, Salam Namaste, Cocktail, dan masih banyak lagi. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Saif Ali Khan, semoga sehat dan sukses selalu. Dari ke-5 film terbaik dari Saif Ali Khan tadi, adakah favorit kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di-like video ini, subscribe channel info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.